assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat datang di youtube channel aku hai wina karena saya adalah pendatang baru di youtube jadi jangan lupa di subscribe ya terima kasih sebelumnya pada video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu buah langkah dari daerah tropis termasuk indonesia yaitu buah obel-obel atau banyak juga yang menyebut buah ini dengan nama kaliasam ini buahnya ya biar jelas nah bahkan ada juga yang menyebut buah ini dengan nama obel-obel nah kalau di daerah kalian namanya apa? kalau ada yang beda dengan di daerah kalian bisa tulis di kolom komentar ya oke jadi kenapa saya sebut buah ini buah langkah bahkan unik-unik dan langkah karena buah ini jarang sekali bisa saya dapatkan gitu syukur-syukur ada ini saya lihat ada yang posting online langsung saya beli harganya cukup murah yaitu 15 ribu per kilonya yang saya beli kemarin nah jadi itu sebabnya saya bilang langkah mungkin di daerah kalian juga mungkin merasa asing dengan buah ini karena saya cari di youtube juga agak susah sih nemu nama yang pas baik jadi disini dia tidak hanya langkah tapi unik kenapa dia unik? karena buah ini memiliki dua teknis cara memakannya ya dimana dua teknis ini berpengaruh sekali sama rasa buah tersebut gitu nah teknis yang pertama yaitu dengan cara dimakan langsung saya coba ya bismillahirrahmanirrahim sudah bisa fokus enggak? oke nah cara memakan langsung ini mungkin karena sebagian besar buah ini banyak yang bilang kali asam jadi sesuai namanya namanya sesuai namanya buah ini memang asam sekalipun dia sudah matang warnanya merah merah marun ya ya merah marun mungkin kehitaman rasanya agak asam bahkan kalau yang kurang gelap dia ada sepat-sepatnya seperti ini dia agak ada sepat-sepatnya agak teksturnya juga agak keras ya jadi saya enggak tahu bahasanya apa kalau di daerah kalian sepat itu sepat itu misalnya kayak kalian makan salad yang belum terlalu tua dia akan ada rasa kecut bercampur dengan sepat jadi agak lengket di gigi rasanya jadi itu cara yang pertama ya saya tinggalin dulu cara yang pertama nah cara yang kedua atau teknik memakannya yang kedua yaitu dengan cara di saya ambil yang lainnya di tekan-tekan dulu kita lunakkan biar dagingnya di dalam lunak maksudnya di tekan-tekan atau dibulat-bulatin aduh jatuh sorry nah bulat-bulatin gini seperti ini jadi ini memang membutuhkan waktu guys jadi karena saya berencananya rencananya mau membuat video ini pendek gitu jadi saya sudah siapkan yang sudah saya tekan-tekan sebelumnya nah ini guys perbedaannya dimana dari segi tekstur kalau sudah ditekan-tekan dia akan lembek gini kenyal kenyal banget mungkin kayak buah singapur kali ya kenyal yang matang saya coba buka ya dari segi tekstur juga ini teksturnya lebih lembut lebih creamy dan rasanya lumayan manis bahkan jauh lebih manis dari buah yang saya makan langsung kenapa bisa begitu saya juga kurang tahu oke nah ini dia guys dalamnya kayaknya ini rusak setengah saya coba makan ya saya coba makan satu lagi ikinnya jadi kalau saya disuruh milih mau memakan buah ini secara langsung saya akan milih dengan teknik yang kedua atau cara yang kedua karena sekalipun ini menyita waktu sebelum memakannya tapi rasanya memang jauh berbeda dari yang ini, masih ada asamnya tapi lebih banyak manisnya jadi rasanya segar dan saya suka kenapa saya membahas buah ini jadi saya membahas buah ini bukan hanya karena buah ini unik dan langka tapi ternyata setelah saya cari tahu buah ini juga memiliki banyak manfaat antara manfaatnya yang pertama bisa mengobati diare yang kedua mencegah penuaan dini karena tinggi akan antioksidan dan vitamin C nah yang ketiga buah ini mampu menjaga kestabilan asam lambung yang keempat bisa mengobati mabuk karena alkohol dan yang terakhir bisa mengobati atau mungkin lebih tepatnya mencegah kali ya menjaga resiko diabetes terutama pada keturunan diabetes karena buah ini tinggi akan antioksidan vitamin dan mineral nah mungkin untuk teman-teman yang lain tahu manfaat lainnya bisa juga di klik di kolom komentar seperti itu biar lebih jelas buahnya saya videoin lagi saya nah ting nah jadi seperti ini ya ya itu guys itu aja yang saya mau bahas hari ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya oke terima kasih assalamualaikum saya mau lanjut makan dulu selamat menikmati terima kasih